Baris Krimpolri menolak laporan pemeriksaan terhadap PT. Telkom atas dugaan pelanggaran dalam gangguan satelit Telkom 1 yang mengakibatkan ribuan ATM offline beberapa waktu lalu. Meski demikian, solidaritas untuk pergerakan aktivis Indonesia atau Suropati akan kembali melakukan pengaduan karena menilai ada unsur pidana dalam kasus ini. Selanjutnya, pelaporan akan dilakukan setelah melakukan diskusi langsung dengan pihak PT. Telkom sesuai dengan saran dari Baris Krimpolri. Suropati menilai ada unsur pidana yang dapat digugat lantaran PT. Telkom memberikan barang yang tidak layak kepada konsumen yakni satelit yang pemakaiannya melebih batas waktu yakni 15 tahun. Sementara itu ditolaknya laporan Suropati lantaran belum adanya bukti terlampir yang cukup kuat untuk dilakukan penyelidikan. Karenanya Suropati diminta mengumpulkan alat bukti untuk bisa menentukan gugatan apakah pidana atau perdata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.